Dinas Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah UKM Provinsi Jambi Senin Pagi menggelar pelatihan teknologi informasi dalam rangka membangkitkan semangat dan motivasi bagi seluruh pengurus kooperasi dalam menerapkan teknologi digital untuk memperoleh data dan mendapatkan informasi yang bermanfaat bagi kooperasi itu sendiri. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang memiliki fungsi dalam mengelola data untuk mendapatkan informasi. Teknologi informasi lebih detail dapat memproses data, memperoleh data dan menyusun, menyimpan serta mengubah data dengan berbagai cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat bagi kooperasi itu sendiri. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, penguasa teknologi informasi atau TI sangat diperlukan untuk menunjang berbagai kegiatan termasuk dalam menjalankan usaha kooperasi. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jambi, Arifin pada pembukaan kegiatan pelatihan teknologi informasi yang diikuti 50 orang peserta dari kooperasi kabupaten-kota se-provinsi Jambi bertempat di salah satu hotel ternama di kota Jambi pada Senin 31 Oktober 2022. Arifin menuturkan saat ini kebanyakan kooperasi belum mempunyai standar sistem manajemen dan sistem patah kelolak keuangan atau sistem akuntansi kooperasi modern yang berbasis TI. Kondisi ini tentunya akan sangat mengganggu dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tumbuh kembangnya kooperasi. Oleh karena itu, Arifin menegaskan bahwa pemanfaatan TI bagi akuntansi kooperasi mutlak diperlukan. Mengingat pentingnya pelatihan ini, diharapkan agar diterapkan dalam pengelolaan kooperasi di daerah masing-masing serta memberi nilai positif bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Kita mengingatkan pelatihan untuk teknologi informasi bagi pengurus kooperasi se-7 Jambi ini. Kami mengharapkan agar kooperasi ke depan itu lebih sukses, lebih sehat, tentunya dengan hasilnya pelatihan yang ditaksanakan pada pelatihan teknologi informasi. Kemudian juga pelatih juga bagaimana cara mengelola operasi yang baik, kemudian juga bagaimana cara mengelola keuangan kooperasi, juga bagaimana cara mengelola, bagaimana membuat laporan, juga pelaksanaan kooperasi itu diharapkan setahunnya ada rapat penggantan tahunan. Jadi itu juga bagaimana cara mengelola RAT, maka kooperasi itu termasuk kooperasi yang sehat. Dijadwalkan kegiatan pelatihan teknologi informasi bagi kooperasi oleh Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jambi ini dilaksanakan selama 3 hari, dari tanggal 31 Oktober hingga 2 November 2022. Ada pun arah sumber kegiatan pelatihan ini berasal dari praktisi bidang teknologi informasi beserta para pejabat di lingkup Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jambi.